Orang yang melakukan homoseks itu dijatuhi hukuman mati, sepakat para sahabat Nabi S.A.W. Namun para sahabat berbeda pendapat tentang bagaimana cara membunuhnya. Jadi para sahabat ini sepakat bahwa orang yang ketahuan, yang melakukan homoseks ini dihukum mati, dibunuh. Tapi para sahabat berbeda pandangan tentang bagaimana cara mengeksekusi mereka. Abu Bakar dan Ali bin Abdul Talib mengatakan bahwa mereka dibakar sampai mati. Mereka dibakar sampai mati. Ada sebagian juga yang mengatakan bahwa mereka dicarikan tempat yang paling tinggi di tempat tersebut, di daerah tersebut. Kemudian mereka dilemparkan dari atas. Dan setelah mereka dilemparkan dari atas, kemudian mereka dilempar menggunakan batu sebagai bentuk kehinaan. Ini pendapat siapa? Pendapat Ibnu Abbas. Jadi yang pertama tadi, dibakar sampai mati. Ini yang dilakukan atau yang pendapat Abu Bakar dan Ali bin Abdul Talib. Dan Ibnu Abbas mengatakan, beliau mengatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada mereka adalah dicarikan tempat yang paling tinggi di daerah tersebut. Kemudian mereka dijatuhkan, kemudian dilempar menggunakan batu. Ini pendapat Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas ini dilandaskan dari kerman Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu bagaimana Allah memperlakukan kaumnya nabil. Apa kata Allah? Maka kata Allah Tadkala ketika datang azab kami, kami kan, kami jadikan negernya kaum Nabi Lut, itu negara Sodom, itu yang di atas, kemudian ke bawah. Allah putar malikat, ya. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, yang bertubi-tubi. Ini Hud ayat 82. Jadi, kaumnya Nabi Lut ini diazab, dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala, negeri mereka itu diangkat, kemudian diputar balikkan. Dijetuhkan ke bawah, setelah itu dihujani dengan batu yang terbakar. Atas dasar ini Ibnu Abbas mengatakan, hukuman bagi pelakon homoseksual adalah dibawa di atas gedung yang tinggi di tempat tersebut, dijatuhkan, kemudian dilempar menggunakan batu. Ini juga pendapat Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah itu selaras dengan pendapat siapa? Pendapat Ibnu Abbas, ya bahwa pelakon homoseksual itu dihukum sebagaimana di dalam ayat ini, Hud ayat 82, sebagaimana yang homoseksual lakukan kepada kaumnya Nabi, Nabi Lut AS. Itu beberapa cara menghukum atau mengeksekusi orang yang ketahuan melakukan homoseksual. Yang pertama adalah dibakar, yang kedua adalah bisa dilemparkan dari tempat yang paling tinggi di daerah tersebut, kemudian dilempar menggunakan batu, dirajak.